Halo guys, welcome back to my channel Terima kasih ya sudah mendukung channel ini Sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Selamat menonton videonya ya guys Baiklah di video kali ini Saya masih bermain game tebak gambar Yang pastinya akan melanjutkan level seterusnya ya Sekarang langsung saja kita klik game tebak gambarnya Kita lihat di level ini Kita akan mendapatkan soalan atau tebakan seperti apa Jadi kita akan melihat soalan seperti apa yang kita dapatkan Sekarang langsung saja kita klik ayo main Jadi kali ini kita akan melanjutkan level 12 ya Jadi kita akan menyelesaikan soalan di level 12 Sekarang langsung saja kita klik level 12 ya Seperti biasa di setiap levelnya ini kita memiliki 20 soalannya Jadi 20 soalannya harus kita selesaikan Dan untuk saat ini itu di soalan ke 10 dan soalan ke 20 itu Memiliki batas waktu Jadi kita harus menjawab soalannya itu dengan cepat ya Karena kita dikasih batas waktu yang cukup singkat Jadi kita harus bisa menyelesaikannya dengan cepat dan tepat Sekarang langsung saja kita klik soalan pertama Untuk bisa mengerjakan soalan-soalan Selanjutnya kita harus menyelesaikan dulu soalan pertama Sekarang langsung saja kita klik soalan pertama Kita lihat soalan seperti apa yang akan diberikan Di sini ada huruf N Lalu ada huruf A Lalu di sini ada bunga mawar ya Lalu di sini ada gas Di mana huruf S nya itu disyoret Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan atau jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan Dari huruf NA Kita gabungkan saja dengan mawar ya Tapi kita hanya mengambil huruf MA nya Kemudian masih ada sisa warnya ya Kita gabungkan saja dengan gas Di mana huruf S nya itu dicoret Jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan pertama ini adalah Nama warga Sekarang kita cek kira-kira jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya Di sini ada gambar yang menunjukkan jari ya Di mana huruf C nya itu dicoret diganti menjadi huruf C Lalu di sini ada gambar orang identik dengan orang Jawa ya Kemudian di sini ada ban Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa ya Dari jari di mana huruf C nya itu dicoret diganti menjadi huruf C ya Jadi jari Lalu ada jawab Kita gabungkan saja dengan ban ya Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah cari jawaban Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Di sini ada gambar ini ya Seperti ini Label harga ya Lalu di sini ada gambar lambang dolar Di mana huruf C nya itu dicoret diganti menjadi huruf S Sekarang langsung saja coba kita rangkai ya Dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawabannya seperti apa Dari harga Kemudian ada dolar Di mana huruf T nya itu dicoret diganti menjadi huruf S ya Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah harga solar Sekarang langsung saja kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Di sini ada huruf B Lalu di sini ada gambar telinga Dan menandakan ininya ya Anting Lalu di sini ada Racket ya Racket Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakannya seperti apa Dari huruf B kita gabungkan saja dengan antingnya Lalu ada Racket ya Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah banting racket Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Di sini ada gambar panci Di mana huruf C-nya itu dicoret Lalu di sini ada jangkar Lalu di sini ada huruf T dan U Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakannya seperti apa Dari panci Di mana huruf C-nya itu coret Kemudian kita gabungkan saja dengan jangkar ya Kita hanya mengambil huruf jangknya saja ya Kata jangknya Kemudian masih ada sisa Masih ada sisa carnya Kita gabungkan saja dengan huruf T U Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah panjang kartu Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya Di sini ada gambar seorang ya Yang sedang menarik ya Kemudian di sini ada huruf K Ada huruf E Lalu di sini ada SIM ya SIM Kartu untuk mengomodi ya Lalu di sini ada gambar bulan Di mana huruf B-nya itu dicoret Diganti menjadi huruf B Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar Atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira jawaban atau tebakan Seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari tarik Kemudian ada huruf K Kita gabungkan saja dengan SIM Dan kita gabungkan juga dengan bulan ya Di mana huruf B-nya itu diganti menjadi huruf B Jadi bulan Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah Tarik kesimpulan Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Di sini ada kata kota-kota ya Banyak kotanya Lalu di sini ada kota dengan tulisan yang cukup besar Jadi panahnya juga menandakan ke sini ya Kota yang cukup besar ini Sekarang langsung saja coba kita tebak ya Kira-kira jawabannya ini Akan menjadi seperti apa Dari kita bikin saja kata kota Kemudian panah menunjukkan kota dengan tulisan yang besar ya Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soal ini adalah Kota besar Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya Di sini ada perahu layar ya Perahu layar Lalu di sini ada kaca ya Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari layar Kemudian ada kaca Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah layar kaca Sekarang kita cek kira-kira jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Di sini ada gambar pedang Pedang ya Lalu di sini ada dot ya Dot bayi Di mana huruf U nya itu dicoret Diganti menjadi huruf U Lalu di sini ada tank Dan di sini ada huruf G, A, N Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar Atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa ya Dari pedang Kita gabungkan saja dengan dot ya Di mana huruf U nya itu diganti menjadi huruf U ya Lalu ada huruf G, A, N Kita gabungkan saja dengan tank Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Pedang, pedang, dud, ganteng Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan dengan batas waktu ya Di sini kita melihat ada seorang yang sedang belajar Lalu ada gambar kerah dan huruf S Kita gabungkan saja Kemudian di sini ada gambar siang dan malam ya Kemudian di sini ada gambar sampah Di mana huruf H nya dicoret ganti menjadi huruf I ya Lalu ada orang dengan kepala yang pusing Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Belajar keras siang malam sampai pusing Sekarang kita cek ya Kira-kira jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya Di sini ada gambar seseorang Yang memanggil nama orang ya Surya Dan di sini terlihat ada gambar orang yang sedang tenggelam ya Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar Gambar yang sering berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan Dari seseorang yang memanggil nama Surya ya Kemudian ada gambar tangan ya Penandakan dia tenggelam Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Surya tenggelam Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar berikutnya Di sini ada gambar kalkun Di mana huruf Nnya ini dicoret Lalu di sini ada gambar seorang yang sedang melakukan pengelasan Kemudian di sini ada gambar siput Lalu di sini ada gambar orang identik dengan orang Arab ya Di mana huruf Nnya ini coret diganti menjadi huruf N Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar yang sering berkaitan ini Nantinya tebakan atau jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari kalkun ya Di mana huruf Nnya dicoret Kita gabungkan saja dengan last dan siput ya Siput di mana huruf yang kita ambil hanya sinya saja Jadi lah kita gabungkan saja dengan siput jadi si Kemudian ada Arab Masih ada putnya ya Si put ya Jadi putnya masih ada Kita gabungkan saja putnya ini dengan Arab Di mana huruf Bnya diganti menjadi huruf N Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar Yang sering berkaitan ini adalah kalkulasi putaran Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Di sini ada tanda bagi ya Tanda bagi Kemudian di sini ada huruf A N Lalu di sini ada huruf L ya Kemudian di sini ada angka ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi ini menunjukkan angka Sekarang langsung saja Coba kita rangkai ya Dari huruf atau angka ya Atau simbol yang sering berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari tanda bagi ya Kita gabungkan saja dengan huruf AN Lalu ada huruf L Kita gabungkan saja dengan angka Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Bagian langka Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Di sini ada gambar taksi Dimana huruf Tnya itu dicoret diganti menjadi huruf S Lalu di sini ada gambar bis ya Dan di sini ada huruf U Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari taksi Dimana huruf Tnya diganti menjadi huruf S ya Jadi saksi Kemudian ada bis Kita gabungkan saja dengan huruf U Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Saksi isu Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Di sini ada huruf K ya Huruf K dengan warna merah ya Huruf K dengan warna merah Kemudian di sini ada gambar rusa Dan di sini ada huruf K Sekarang langsung saja coba kita Kita tebak ya Kira-kira jawaban apa yang akan kita dapatkan dari soalan ini Dari huruf K ya Karena Knya warna merah ya Hnya kita coret Kemudian ada rusa Kita gabungkan saja dengan huruf K Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Kamera rusa Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya Di sini ada huruf B Ada huruf E Lalu di sini ada panah menunjukkan Yang di kepala anak ini ya Bendo ya Bando Lalu di sini ada saku ya Saku Sekarang langsung saja coba kita rangkai ya Dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira jawaban atau tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan Dari huruf BE Kita gabungkan saja dengan Bando ya Kita hanya mengambil huruf BAN-nya ya Jadi kata Bannya saja Kemudian masih ada sisa DO-nya Kita gabungkan saja dengan Saku Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar atau tebakan yang diberikan ini adalah BEBAN-DOSAKU Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar atau soalan berikutnya Di sini ada gambar kecap Di mana huruf B-nya itu dicoret ya Huruf B-nya dicoret Lalu di sini ada mata Dan di sini ada huruf N Lalu di sini ada gambar madu ya Di mana huruf D-nya itu dicoret Diganti menjadi huruf C Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar Atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari kecap Di mana huruf B-nya itu kita coret Kemudian kita gabungkan saja dengan mata Dan juga N-nya Kita gabungkan dengan M Lalu ada madu Di mana huruf T-nya itu dicoret Diganti menjadi huruf C ya Jadi tebakan yang coba kita jawab itu adalah Kecamatan Maju Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Di sini ada huruf H-A-R Lalu di sini ada gambar balon Kemudian di sini ada gambar tong ya Gambar tong Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari huruf H-A-R ya Kita gabungkan saja dengan galon Tapi kita hanya mengambil huruf G-A-nya saja Masih ada sisanya itu lon ya Kita gabungkan saja dengan tong Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Harga lontong Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Di sini ada gambar batu Di mana huruf T-nya itu dicoret diganti menjadi huruf C Lalu di sini ada huruf M-E Lalu di sini ada bunga yang kelihatan layu ya Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari batu di mana huruf T-nya dicoret diganti menjadi huruf C ya Kemudian ada huruf M-E Kita gabungkan saja dengan bunga yang layu Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Baju Melayu Sekarang kita cek ya Apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Dan ini soalan dengan batas waktu Di sini ada surat ya Lalu di sini ada huruf E Kita gabungkan saja dengan Di sini ada darah di mana huruf H-nya dicoret diganti menjadi N ya Jadi darah Kemudian di sini ada kartu A Ada di sini L-I Kita gabungkan saja jadi asli Kemudian di sini ada orang yang menang Di mana huruf M-nya dicoret diganti menjadi huruf B Jadi menang Kita gabungkan saja di sini ada kapal Di mana huruf L-nya itu dicoret diganti menjadi N ya Jadi kapan Penangkapan Kemudian di sini ada gambar anak Lalu ada pena Di mana huruf N-nya dicoret diganti menjadi C ya Beja Lalu ada batu ya Di mana huruf U-nya dicoret jadi Tebakan yang kita cek ya Ternyata benar ya Surat edaran Kita hampir saja kehabisan waktu ya Jadi di situ kita harus cepat untuk jawabnya Karena dibatasi waktu Jadi kata yang kita dapat tadi itu adalah Surat edaran asli penangkapan anak pejabat ya Jadi kita sudah menyelesaikan semua soalan yang ada di level 12 Jadi semua soalannya sudah kita kerjakan Soalannya sudah kita misinya sudah kita selesaikan Dan kita sudah mendapatkan ucapan Selamat kamu sudah berhasil di level 12 Jadi kita sudah mendapatkan ucapan selamat Kita sudah berhasil menyelesaikan semua soalan di level 12 Seperti biasa di akhir soalan ya Di setiap levelnya itu kita akan selalu mendapatkan kata-kata motivasi ya Jadi untuk kata-kata motivasi di level 12-nya ini Jangan menunggu orang yang tepat menghampiri hidupmu Lebih baik jadilah orang yang tepat yang menghampiri hidup seseorang Jadi kata-kata motivasinya seperti itu Jadi untuk video tebak gambar level 12-nya cukup sampai disini Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Terima kasih buat dukungannya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya